Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait pegaturan jam kerja sebagai upaya mengurangi kemacetan. Wakil Gebernot DKI Jakarta Ahmad Rizapatriya menyebut, pihak ke terus melakukan berbagai upaya mengurangi kemacetan mulai dari penambahan Armada Pustrans Jakarta hingga memperluas rute rel kereta api. Kemacetan menjadi salah satu masalah yang paling berat yang ada di Ibu Kota. Hampir di seluruh ruas jalan Ibu Kota mengalami kemacetan parah, terutama saat jam berangkatan pulang kerja. Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bahkan telah mengusulkan agar jam keberangkatan pekerja diatur dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gebernot DKI Jakarta Ahmad Rizapatriya akan mempertimbangkan dan mendiskusikan usulan tersebut tentunya dengan mempelajari sejumlah aspek. Usulan itu saya kira usulan yang perlu kita pertimbangkan. Itu juga dulu kan pernah diskusikan, bahkan dulu anak sekolah saja pernah diskusikan untuk mengatur jam kerja. Pak tercayai, tapi pembahasannya nggak berlanjut ya Pak? Ya saya kira masukan-masukan itu dari teman-teman menjadi perhatian. Saya kira boleh saja nanti kita lihat sejauh mana kemacetan itu diakibatkan oleh jam kerja yang sama kan begitu kan? Itu banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Dan ini juga harus dipertanyakan apakah dengan mengatur jadwal kerja supaya tidak bersamaan itu efektif untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI. Karena bagaimanapun itu tentu akan mempengaruhi produktivitas perusahaan sendiri yang di mana mereka bekerja dengan waktu-waktu yang mungkin akan di luar waktu produktif. Saya pikir ini mesti dikaji lebih dalam dulu. Riza berharap masyarakat bisa turut mendukung mengurangi kemacetan dengan menggunakan fasilitas transportasi publik yang telah disiapkan oleh Pemprov TKI Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Raniston, Sanjaya, Ayus melaporkan.